Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Inna Prianti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Serang Saat ini saya sedang bersama dengan Bu Roslita Guru Biologi dari kelas 11 Selamat siang Bu Ros Selamat siang Bu Gimana kabarnya? Alhamdulillah Nah sebelum kita memulai Supervisi nanti Sebaiknya saya ingin mengajak ngobrol dulu tentang Rencana apa yang akan direncanakan dalam proses pembelajaran ke depan Nah boleh saya langsung bertanya pada tujuan pembelajarannya Nah kira-kira Ibu nanti akan mengajarkan tentang apa Dengan tujuan pembelajaran apa? Silahkan Saya akan mengajarkan materi tentang transformingkan pada sel Ada tiga tujuan yang akan saya ajarkan Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan konsep tentang transformation cell Termasuk tadi dari difusi osmosis, transfer pasif dan aktif Siswa dapat membandingkan proses transfer aktif dan pasif Kemudian siswa juga mampu memberikan contoh nyata atau konkret Transport membran cell dan kita sehari-hari Oke berarti Ibu mau mengajarkan materi tentang transport membran pada cell Ibu ya Nah dari tiga tujuan itu berarti di pertemuan pertama ini Semua tujuannya insya Allah bisa tercapai Nah sekarang area pengembangan yang tidak dicapai oleh Ibu Itu di bidang apa? Bidang keilangan dan keterampilan Berarti keterampilannya juga pada pertemuan yang akan datang akan diajarkan ya Ibu ya? Akan melakukan praktik Oke Nah Ibu apakah Ibu sudah menyiapkan strategi untuk melakukan pembelajaran di hari yang Nanti kita tentukan harinya Ibu ya Apakah Ibu sudah menyiapkan strateginya? Sudah Saya nanti akan menyebar pipas untuk melatih pemampuan awal dari sekal dini Setelah itu nanti saya akan melampaukan berdasarkan pemampuan mereka Nanti dia karena kita sukanya tiga enaman Jadi sekelas kita buat jadi lima tuan Oke Saya masih ingin menanyakan tentang metode ya Ibu Kira-kira Ibu akan menggunakan metode apa? Untuk pertemuan nanti saya akan menggunakan di setelah learning Jadi nanti mereka mencari literatur dari beberapa sumber ajar Belum dari model ajar yang saya berikan Benar dari saya berikan Atau misalnya mereka bisa searching di Youtube Bisa melalui video Oke Berarti Ibu sudah mengajarkan Mengarah ke pembelajaran diferensiasi ya Dengan macam-macam yang Ibu kasih itu ya Oke Nah untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya Tadi metodenya sudah Kemudian kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Pekan depan Pekan depan kira-kira di hari? Hari Senin Di hari Senin depan Oke terima kasih Ibu atas pertemuannya Semoga nanti kita atur lagi waktunya ya Apa Ibu sudah menentukan di jam berapa kira-kira di hari Senin itu? Hari Senin jam 10.25 setelah istirahat Oke 10.25 sampai? Sampai 12 lewat 10 12 lewat 10 Baik Ibu Pertemuan kita hari ini cukup sekian saja Nanti kita ketemu lagi di Super PC ya Ibu ya Oke terima kasih Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum Wr. Wb 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 Oke ibu akan absen Ini kosong karena ANBK ya? Sesuai dengan kesepakatan Setiap nama yang dipanggil Laki-laki berdiri Kalau rapi ibu hadirkan Kalau tidak rapi belum ibu hadirkan Tolong jangan digulung Itunya Adina Agis Pak Risal Almendo Sakit Oh sakit Alpani Amanah Anwarul Hakiki Cahya Putri Jihan Julio ANBK ya Kaila Lopelita Mesa AN Meresita Meta Muklis Muklis Herapi ya Yadi Hanapi ANBK Nabil ANBK Samso Samso Hadir Naila Najla Nia Febriana Nur Nur Hadi Nur Sina Putra Riki Rizki Rizki Zahra Robian Syah Ros Fika Sherly Siti Patimat Zahra Sahroji Ulum P Oke Uman AN Oke Anak-anak Sesuai Kesepakatan Kalau Misalnya Handphone Belum Digunakan Tidak Menggunakan Handphone Maka Handphone Simpan Di atas Meja Masing-masing Simpan Biar Ibu tahu Ulum Bawa handphone Tidak Bawa Iya Oke Hari ini Kita Akan Belajar Tentang Transform Membran Sel Pertama Kita akan Tujuan Pembelajarannya Adalah Siswa Mampu Menjelaskan Tentang Konsep Transform Membran Dipusi Osmosis Transport Aktif Dan Pasif Kemudian Siswa Mampu Membedakan Transport Aktif Dan Pasif Terus Siswa Mampu Memberikan Contoh Nyata Transport Membran Transform Membran Sel Dalam Kehidupan Sehari-hari Materi Sebelumnya Kita kan Sudah Belajar Tentang Sel Beran Gak Ada Organel Organel Sel Salah Satunya Adalah Membran Sel Coba Ibu Pengen Tanya Masih Ingat Gak Apa Fungsi Dari Membran Sel Ada Yang Ingat Membran Sel Apa Lupa Haki Ingat Gak Haki Melindungi Itu Kalau Melindungi Dinding Sel Kalau Membran Sel Mengatur Keluar Masuknya Suatu Zat Nah Ibu Akan Bagikan Prites Kan Ibu Pakan Sebelumnya Sudah Memberikan Memberitahu Bahwa Pakan Sekarang Kita akan Belajar Tentang Transform Membran Sebab Ibu Pengen Tahu Di antara Kalian Apakah Ada Yang Berinisiatif Untuk Searching Terlebih Dahulu Sebelum Oh Besok Belajaran Biologi Oh Pakan Besok Itu Belajar Tentang Transform Membran Gue Pengen Tahu Apakah Di antara Kalian Ada Yang Berinisiatif Untuk Belajar Terlebih Dahulu Ini ada Prites Nanti Dikerjakannya Dikasih Kertasnya Perkelompok Tapi Dikerjakannya Perolangan Nanti Ibu Akan Tanya Nanti Boleh Dikumpulkan Untuk Mengkur Kemampuan Kalian Apakah Kalian Udah Tahu Sebelumnya Atau Belum Satu Dua Nanti Boleh Ke belakang Ya Kalau Jawabannya Di kertas Masing-masing Ini Jawabannya Adalah Benar Salah Aja Nomor Ini Mas Satu Lagi Oke Silahkan Ibu Kasih Waktu 10 Menit Untuk Menjawab Di buku Masing-masing Ada Sebuah Pertanyaan Di situ Kalian Tinggal Jawab Benar Atau Salah Pernyataannya Silahkan Boleh Balik Ke belakang Kira-kira Aja Pokoknya Jangan Ini Jawabannya Disembunyikan Ini Untuk Mengukur Aja Apakah Kalian Udah Ini Atau Belum Ibu Kasih Waktu 10 Menit Ya Ya Tulis Di Buku Aja Benar Salah Benar Benar Salah Nanti Penyatannya Ya Betul Jawabannya Rahasia Ya Karena Nanti Ibu Akan Hora Hora ditulis di buku iya, boleh saja misalnya gini dipusi adalah proses perpindahan molekul dari wilayah dari konsentrasi rendah ke wilayah dengan konsentrasi ini, menurut kamu ini benar atau salah? tulis benar kan tinggal coba saja pernyataan satu, benar dua, apakah salah? apa-apa ini untuk mengukur saja sih jadi lihat di itunya soalnya di belakang apa ya, nomor satu benar atau salah? dipusi adalah proses perpindahan molekul iya, tulis kalau menurut kamu salah Nur Adi, menurut kamu benar atau salah? tulis di itu, di buku iya, betul, tinggal salah apakah pernyataannya salah atau benar? ayo, ibu tinggal enam menit lagi nanti setelah itu disimpan dulu baru ketika selesai pembelajaran baru kita ada post test nah, nanti buat mengukur seberapa berapa persen antara yang masuk tadinya pengetahuan awalnya berapa persen menit lagi ya? lima menit lagi ya? apa sayang? iya, tinggal ditulis aja benar atau salahnya kalau salah atau gak apa-apa tulis aja salah gitu pernyataannya kalau salah atau gak apa-apa kan buat pengetahuan aja ini pake insting iya berarti belum ada yang belajar sebelumnya ya, gak apa-apa ya sebelumnya itu benar atau salah gitu aja gak apa-apa ini mah buat pengetahuan oke, tiga menit lagi ya setelah itu nanti tutup dulu kalau udah nanti tutup dulu tiga menit lagi ya tiga menit lagi ya tempatnya ada, mak nih, tuh ada, itu samsyul ada gak? di sini bukunya di sini apa? apa-apa berdasarkan lagi itu kesini aja nih itu dulu ini disini jangan marah-marah kamu yang boleh ngeliat jawabannya tuh oke udah oke simpan dulu kalau udah simpan dulu bukunya udah kalau udah simpan dulu sekarang ibu mau tanya siapa yang pernah makan manisan 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 apa jambu jambu Hai pernah apa jambu terus siapa lagi manisan apapun gulali bukan manisan buah-buahan nah sama nah apa seberi kolangkaling udah pernah kolangkaling sebelumnya eh sebelum dibuat manisan rasanya apa tawar kan ya ya hamba tetapi ketika sudah melakukan perandaman zaman eh ditambah gula jadi mak apa yang terjadi kira-kira kenapa apa hubungannya dengan materi hari ini tentang transfer membran sel terus tadinya kolangkalingnya kan eh bentuknya seger ya atau misalnya mangga mangga kan agak keras ya awalnya bener nggak tapi ketika dibuat manisan dia jadi lem lembek apa yang terjadi kira-kira disitu terjadinya transfer membran sel terjadinya perpindahan zat nah hari ini kita akan belajar tentang transfer membran sel kalau nggak contohnya adalah ketika siapa yang udah pernah membuat eh telur asin ya nggak gimana awalnya ditambah apa terus garam didiamin tadinya telurnya asin nggak nggak ketika sudah direndam jadi asin nah itu nanti yang berperan adalah membran sel seperti apa nah hari ini kalian kemudian ibu minta untuk mencari sendiri tentang materi transfer membran sel boleh dari buku yang kalian punya yang diberikan sama purpose boleh nanti dari media ajar yang ibu kirim boleh dari video bebas sekarang handphonenya boleh digunakan nanti tiap kelompok karena ini udah duduknya sebagai kelompok biar nggak ngituin ini waktu ibu kasih LKPD-nya untuk menjawab hai 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 nanti ibu share ya silahkan ya belum ke belakang ininya ke Riki ya ibu udah punya nomor Riki kalau nggak serup nanti boleh bebas ya bukunya boleh dikeluarkan buku yang dari purpose sama sorry ibu kirim boleh dari video ya isinya di situ aja ya di belakangnya jadi jepitan aja nomor satu apa ya itu kan ada yang option yang C ya bagian C pertanyaan silahkan nanti dijawab ya tulis belakangnya aja nanti ibu kirimin boleh ngeliat dari video boleh dari buku boleh dari media lain boleh ya tar ibu tulis di situnya aja ya ya tar ya tar nanti dia bisa salim ayo kelompoknya undungan degenk semuanya iya kan satu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok satu disini kami mau presentasiin hasil diskusi kami tentang transport membran sel nah yang pertama itu ada pertanyaan jelaskan apa yang dimaksud dengan transport membran sel mekanisme transport pada membran sel adalah proses masuknya molekul melewati membran sel berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme ya nanti liatnya ke layar ya terus berarti transform membran itu apa katanya proses proses maksudnya molekul melewati membran sel ya jadi kalau proses masuknya molekul ke dalam membran sel itu namanya transform mem apa sih yang keluar masuk berupa apa itu berupa glukosa glukosa, oksigen, dan karbon dioksida karbon dioksida oke kelompoknya haki apa yang didapatkan dari apakah sama atau berbeda coba dibacakan putra apa transport membran sel adalah mekanisme berpindahkan suatu molekul ke dalam atau keluar sel melalui membran sel ya kalau ini katanya masuknya molekul masuknya molekul melalui membran sel kalau bahasanya putra dan kawan-kawan kelompoknya apa tadi keluar masuknya ya jat melalui membran coba kelompoknya metang berbeda bu ya apa gimana metang apa apa transform membran sel adalah proses perpindahan molekul akulian melalui membran sel yang berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel ini lebih lengkap lagi tapi benar semuanya gak ada yang salah semuanya benar jadi disempurnakan oleh kelompok meta yaitu perpindahan ion dari dalam ataupun keluar dari dari lingkungan ke dalam sel melalui apa membran sel sebagai pembatas oke good job next lanjutnya yang kedua ada mengapa transform membran sel penting bagi kehidupan sel karena hal itu untuk menyokong sel tersebut agar bisa tetap hidup jadi penting bagi kehidupan sel itu biar sel tersebut biar bisa terhidup itu bu katanya untuk menyokong sel tersebut agar bisa tetap hidup tapi akan tetapi situasi sebaliknya dapat terjadi jat-jat kebuangan yang sudah dihasilkan dari metabolisme sel harus dikeluarkan dari sel tersebut iya ini kan kelompok 1 dan 3 ini Haki sama Meta dan Nay coba Haki kelompok Haki nomor 2 apa nanti 4 dan 5 kelompoknya Putri dan Yadi sama Percis oke gak apa-apa Meta sel sama Percis oke mengapa transform membrane sel penting bagi kehidupan betul ya untuk menyokong sel tersebut agar tetap hidup kalau misalnya dalam kegiatan kita terjadinya dipusi ketika kita bernapas nah ketika oksigen masuk ke dalam mana dalam hidung terus nanti paring laring trachea broncus benkeolus sampai ke alpeolus di alpeolus kan dibungkus sama kapiler darah disitu terjadi dipusi atau terjadi mem apa transform membran sel dimana nanti oksigen yang dibawa dari luar akan masuk di alpeolus nanti masuk ke dalam kapiler darah dibawa ke jantung secara bersamaan nanti di jantung di pompa maka membawa CO2 dan uap air nanti dikeluarkan melalui hidung gitu oke next get up ya next yang selanjutnya sebutkan dan jelaskan dua jenis utama transform membran sel ada dua klas protein transform membran sel pembawa dan saluran keduanya menetuk jalur protein berkelanjutan melintasi lapisan ganda lipid sementara transportasi oleh pembawa dapat aktif atau pasif aliran jatuh larut melalui protein saluran selalu pasif selama pasif oke kelompoknya meta ada berapa jenis kan tinggal sebutkan aja ya ada berapa belum apa sayang sama ini sama apa lopelita iya betul jadi dibagi dua ada transport aktif dan transport pak pasif yang membedakan adalah yang membutuhkan energi dan tidak membutuhkan energi good job next tadi ya udah ya kalau transfer aktif membutuhkan energi sedangkan pasif tidak membutuhkan energi oke next karena tadi udah kejawab nah ini proses dipusi sederhana terjadi membaru membran sel kalau tadi ibu nyontohinnya itu kita sistem pernafasnya yang terdiri di LPOLU sejubung sama kapiler darah kalau kalian mungkin punya contoh lain contoh apa met contohnya itu siapa naik contohnya difusi pasif sederhana terjadi ketika molekul kecil melewati lapisan lipid membran sel difusi terpalis silitasi bergantung pada protein pembawa yang tertanam dalam membran untuk memungkinkan zat tersebut melewatinya yang mungkin tidak dapat berdifusi melalui membran sel kolompok lain gimana sama beda apa bedanya ya contohnya apa tidak ada contohnya misalnya gini patika disini ada dari ruangan terus disemprotin pewangi nanti tersebar atau misalnya ketika kalian minum minuman yang berasa nah ketika air putih dimasukin serbuk atau si sirup nanti kan minyak menyebar itu juga proses terjadinya dipusi atau dari tanaman yang dijelaskan sama naik juga boleh next yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan osmosis dan berikan contoh proses osmosis dalam kehidupan sehari-hari nah yang berarti osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelaurut dari larutan yang memiliki kepekatan rendah kelarutan yang memiliki kepekatan tinggi contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari seperti pengirapan air tanah dan mengawetkan makanan dengan gula atau cuka boleh yang tadi ya mengawetkan makanan dengan gula atau cuka itu terjadi proses osmosis tadinya mangganya keras terus jadi lem lembek yang lain ada yang beda sama beda apa permeable iya misalnya gini oke apa yang membedakan dipusi sama osmosis kalau dipusi tidak memerlukan membran semi permeable kalau osmosis memerlukan contohnya misalnya kalian ada manisan mangga gitu ya tadinya ini dikasih garam ini adalah misalnya garam misalnya di dalamnya strukturnya tadinya kan dia tidak mengkerut ya karena misalnya disini apalah mangga atau apa gitu kan nanti si cairan yang ada di dalam sel yang kita merendam misalnya kentang atau mangga atau tadi timun akan keluar ke konsentrasi yang lebih tinggi tinggi akhirnya dia makeru gitu kalau kelompok meta gimana pekatan rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi tinggi kan kalau yang tadi dikasih garam kan konsentrasi lebih tinggi tinggi daripada cairan yang ada di dalam timun ataupun tadi misalnya mangga manisan salak kolang kaling gitu ya akhirnya nanti yang di lingkungan masuk ke dalam si sel tersebut atau mangga apa kentang tadi timun gitu ya oke good job next udah ya terakhir ya ya oke terima kasih untuk kelompok naik kesimpulannya apa nanti tinggal ditambah sama kelompok yang jawaban nomor 4 dan 5 nanti boleh maju ke depan boleh kelompok putri atau kelompoknya ya di boleh siapa aja oke tutup dulu naik oke sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi disini kami akan mempresentasikan mempresentasikan hasil dikitnya kelompok kami ya poin 4 sama 5 ya oke yang pertama ada jelaskan perbedaan antara difusi terfasilitasi dan pompa ion dalam transport aktif apa tuh yang bisa membedanya adalah bahwa difusi terfasilitasi tidak memerlukan energi dan mengikuti gradien konsentrasi sementara pompa ion memerlukan energi dan melawan gradien konsentrasi saya mulai lagi adalah bahwa difusi terfasilitasi tidak memerlukan energi dan mengikuti gradien konsentrasi sementara pompa ion memerlukan energi dan melawan gradien konsentrasi ya betul coba kelompoknya aceng and the group aceng sama atau beda apa tuh coba dibacakan difusi terfasilitasi memanfaatkan jenis protein integrasi dan berupa protein nanor atau protein teluran yang terang protes difusinya hanya memanfaatkan gradien konsentrasi sedangkan pompa ion itu dia transport apa transport ion yang merawan gradien gradien ya gradien yang benar paito itu karena dia merawat diskusi alam alam mengindahkannya dari area dengan konsentrasi rendah terus area ya berbedaannya dari melawan gradien atau tidak melawan gradien oke yang kedua ada mengapa transfer aktif memerlukan energi dari mana energi tersebut berasal ya dari mana tuh karena proses ini melibatkan pergerakan molekul atau ion melawan gradien konsentrasi energi tersebut berasal dari area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi tinggi betul sama atau berbeda sama nah iya next aja nomor 5 disini ada bagaimana transport membran berperan dalam menjaga kestabilan internal sel homeostasis ya bagaimana tuh dia menjaga untuk memastikan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel tetap seimbang dengan mengumpa ion melawan gradien konsentrasi ya dengan melawan gradien konsentrasi udah udah ya tinggal 5 nah terus yang terakhir yang opsional ada gak yang ngejawab teknologi untuk itu gak ada terakhir udah cukup cukup ya oke hari ini kita akan menyimpulkan hari ini kita belajar apa apa transport membran sel transport membran sel ada apa saja dibagi berapa berapa jenis bu dua apa saja transport membran pasif dan transport membran api kalau pasif butuh energi atau tidak butuh energi tidak butuh energi sedangkan yang aktif butuh energi terus apa yang disebut dengan dipusi tadi apa dipusi perpindahan partikel ya perpindahan partikel dari konsentrasi mana konsentrasi tinggi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kalau osmosis perpindahan ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui apa melalui membran sermi permeable boleh ditutup cukup sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat wassalamualaikum wabarakat tepuk tangan untuk kelompok ini oke terakhir contoh dari transform membran untuk kehidupan sehari-hari tadi proses pengangkutan air oleh akar di dalam tanah terus proses dipusi ketika kita bernapas terus ketika kita membuat manis atau telur asin itu ya jadi bermanfaat sekali oke tujuan dari tiga tujuan hari ini pertama kalian mengetahui konsep membran sel dipusi osmosis transfer pasif transfer aktif nya sudah tadi terus kalian mampu membedakan mana transfer pasif mana transfer aktif dan kalian juga tahu bahwa contoh dari membran sel untuk kehidupan sehari-hari kurang lebih maaf mari kita ucapkan hamdallah bersama-sama untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum praktikum dipusi dan osmosis bagaimana itu bisa terjadi jadi kita akan melakukan pengujian teori yang ada apakah benar tadi dipusi itu adalah perpindahan jat dari konsentrasi tinggi ke rendah dan osmosis itu perpindahan ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran permeable oke kita tutup makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh minta tolong di ya boleh istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ina Priyanti CGP Angkatan 10 Kabupaten Serang kali ini saya ditemani dengan Ibu Rosnita yang merupakan observer dari kegiatan Supervisi Akademik disini juga saya ditemani oleh Ibu Pepe itu Ibu Lisnawati pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi disini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait proses pembelajaran yang sudah kami lakukan bagaimana Ibu sudah siap siap oke dari pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan tujuan dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu untuk apa pertama yaitu memahami konsep dasar transform membran sel yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis transform membran sel menjelaskan mekanisme transfer pasif dan aktif terus menganalisis peran transfer membran sel dalam kehidupan oke nah dari seluruh tujuan pembelajaran itu area pengembangannya kira-kira seputar apa yang ingin dikembangkan untuk pertemuan pertama kita areanya itu pengetahuan nanti untuk pertemuan kedua baru kita keterampilan oke untuk keterampilannya ya nah apakah menurut Ibu sendiri itu sudah berjalan dengan baik atau masih ada kekurangan-kekurangan dari pembelajaran kemarin itu sudah cukup baik hanya saja ketika kita anak kan anak boleh memilih untuk presentasinya boleh dikanpa boleh manual dari LKPD yang diberikan hanya ketika pas teknis agak lama ketika pengiriman aja sih pas dikanpa oke ya jadi memang itu kembali lagi ke perilaku siswa ya kalau siswa itu kadang ada yang kalau bahasa kitanya mungkin ada yang gercap ada yang cepat ada juga yang sulit untuk apa kayak mengumpulkan dan kayak mengerjakannya juga mungkin agak lambat ya nah kira-kira dari sikap siswa yang seperti itu apakah ada yang harus diperbaiki kira-kira apanya yang harus diperbaiki jadi kerjasama antarkelompok ya Bu ya misalnya kan kan sebenarnya kalau kita mempunyai strategi ada berapa pertanyaan dari LKPD misalnya yang satu siapa ini siapa dikumpul cepat gitu karena kan kalau misalnya dikanpa kan gampang ya copy paste baca ini pertanyaan ini terus nanti kumpulin tinggal disatukan untuk mempercepat kalau misalnya dikertas kan gampang ya kalau dikertas tapi itu memang disesuaikan dengan style mereka karena kan kita diferensiasi mereka bebas sebenarnya bukan hanya dikanpa saja bebas dari mana saja sekreatif mungkin makanya kita menyediakan proyektor gitu ketika ada anak yang presentasinya mau pakai LKPD langsung di kertas mau dikanpa atau media lain kita sediakan atau mungkin bahkan kalaupun mereka mau menggunakan karton karton mungkin masih boleh ya dengan kondisi sekarang kita yang diferensiasi gitu ya oke kalau dilihat dari angka ketercapainya nih Bu ya kira-kira kalau kita sebut angka 1 dari 10 aja kira-kira berapa yang kira-kira sudah ya kalau menurut saya sih karena kemarin juga ketika kita sebelum selesai pembelajaran ditanya lagi dari tujuan pembelajaran semuanya rata-rata udah tahu gitu kalau menurut saya sih ya boleh 9 sih kalau menurut saya yang ke 9 yang ke 9 udah cukup bagus karena kan ketika pakai tujuan pelajarannya 1 sampai 4 kita tanyakan kembali ini apa ini apa mereka udah bisa menjawab berarti kan pembelajarannya tersampaikan gitu ya berarti mereka sudah bisa memahami lebih dari 75% sesuai KKM kita nah sekarang kalau 10% lagi misalnya mungkin ada upaya untuk meningkatkan yang 10% lagi itu kira-kira dengan cara apa dengan cara yang tadi kalau misalnya paling nanti ketika transport aktif sama pasifnya aja sih ketika melilion sama K plus sama itu kan belum terlalu detail ya Bu ya itunya aja sih kalau sejauh yang tadi semuanya udah berarti untuk kedepannya tinggal keterampilan yang mau Ibu kembangkan pertemuan selanjutnya kita tinggal transport pasif yang arti itu apa aja sih terus transport membran sel itu pas aja KM pertemuan selanjutnya saya akan mereka nanti praktikum dipusi sederhana dengan osmosis kayak misalnya kita karena kan dipusi itu kan laju yang mempengaruhi dipusi kan ada suhu ukuran partikel kayak gitu ya Bu ya jadi nanti kita akan membedakan suhu sama partikelnya gimana kalau misalnya yang suhu biasa gitu ya sama suhu yang panas bagaimana apakah cepat gitu sama luas permukaan sih dari cup ukuran dari cup gitu sih Bu jadi biar mereka tahu gitu oh bener gak sih dengan teori yang ada dengan kita praktikumkan apakah sama atau tidak untuk biar lebih nempel berarti dari 10% yang nanti ingin dicapai bisa juga dari praktek ya karena praktek itu adalah penguatan penguatan dari pengelajaran yang sudah dilakukan ya nah ini ada rencana aksi untuk memperbaikinya itu ya tadi sudah disebutkan ya dengan cara salah satunya itu dengan adanya penguatan untuk memperkuat pemahaman dari teori makanya dilakukan praktek kira-kira ada gak yang bisa dilibatkan untuk mencapai yang 100% itu jadi ada gak orang lain yang misalnya atau guru lain atau teman sejawat yang bisa dilibatkan agar pembelajaran bisa lebih efektif lagi gitu kalau sejauh ini sih maksudnya masih bisa di cover oleh sendiri saya gitu maksudnya guru mapel sendiri gitu karena dari 90% itu kita sudah anggap cukup ya karena mungkin dengan kesibukan guru lain juga atau mungkin jika memang ini masih di bawah KKM nah kita baru memerlukan orang lain untuk bisa membantu ya nah untuk yang 10% lagi itu kita kan ingin 100% ya itu kira-kira kapan akan dilakukannya pekan depan dengan melakukan praktikum dengan melakukan praktikum ya untuk menguji penguatan teori sebelumnya jadi dengan penguatan itu maka insya Allah yang 10% itu bisa tercapai ya jadi kita bisa maksimal nah mungkin sampai di sini aja ya untuk selanjutnya nanti kita coba tanya-tanya Ibu bagaimana umpan baliknya oke dari hasil apa diskusi pasca observasi ini bagaimana umpan balik menurut Ibu silahkan tadi dari hasil pengamatan saya sudah melihat Bu Ina itu sudah menerapkan alur tirta ya sudah tergambar tadi sudah menanyakan tujuan kemudian area pengembangan rencana tindak lanjut kemudian identifikasinya juga ada ya langkah-langkah yang akan dilakukan tadi dan juga rencananya kapan akan dilakukan hal itu tadi sudah ditanyakan sama Bu Ina jadi secara keseluruhan sudah tergambar alur tirta nya apa ada lagi yang harus kita benahin atau perbaiki untuk kedepannya ya Bu ya kira-kira apa yang kurang atau dari pihak Ibu yang disupervisinya juga mungkin ada masukan dari Ibu tadi sih ya yang saya lihat tadi hanya identifikasi itu hanya kurang sedikit saja jadi lebih digali lagi terkait dengan identifikasinya tadi itu berarti nanti saya sebagai supervisor ya harus lebih menggali lagi kemampuan dari guru untuk bisa lebih baik lagi ya Bu ya oke demikian pertemuan kita kali ini mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya nah untuk rencana minggu depan mungkin nanti setelah itu kita ada ngobrol-ngobrol lagi ya karena untuk perbaikan ya Bu ya untuk refleksi apa yang kurang dan apa yang sudah lebih baik lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih